Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dhani Indrawan Pratama. Hari ini saya senang banget karena saya mau share beberapa setup saya yang cukup menarik dan cukup oke untuk ditonton. Yang pertama ada di Audi CAD. Di sini sudah saya tandain ada area buy di sini, area buy 1 dan area buy yang kedua. Setupnya buy kenapa? Karena saya lihat di sini ada PLN atau higher high, lower high, ada higher high lagi, sudah membentuk PLN. Kemudian saya lihat di sini juga ada area yang cukup menarik, meskipun biasa-biasa saja sih, tidak terlalu oke juga. Di sini saya lihat tadi di 60, ada rally, basing, kemudian rally, rally, base rally. Di area buy 2 saya lihat ada drop, base, rally. Kemudian di sini ada rally, base, rally kecil yang mungkin cukup oke. Tapi secara struktur, secara area, location-nya juga lumayan lah location-nya. Tapi dia ada di dalam range harga yang cukup rame. Jadi kalau biasanya teman-teman biasanya entry 2%, ya boleh lah entry setengahnya 1%. Layak ditonton teman-teman. Nah stop loss-nya di mana, entry-nya di mana, saya tunjukin dulu misalkan ini ya. Mana, 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 mana. Ya misalkan area buy 1 ini, saya akan entry di sini, di sekitar sini. Saya entry di sini. Di 095540. Kemudian saya stop loss-nya di sini 095340. Take profit yang pertama saya di sini ada di 095740. Take profit saya yang kedua ada di 095940. Di buy 1 ini saya nggak akan tahan sampai TP3. Karena TP3 sudah masuk ke area supply di daily. Jadi sudah masuk di curve-nya ya. Jadi nggak akan saya tahan sampai TP3. Personally saya nggak akan tahan sampai TP3. Saya ambil hanya TP1 dan TP2. Kemudian yang kedua mana ya. Yes, yang kedua ini. Di area buy yang kedua, saya akan gabungin ini. Drop base rally, base rally kecil ini. Saya akan gabungin jadi satu. Jadi areanya selebar ini. Tapi ini boleh ditahan sampai TP3. Karena dia masih belum masuk ke. Area TP3-nya masih belum masuk ke area supply di daily-nya. Oke. Kita next ke euro, apa tadi ya? Euro Audi. Ada tiga area sell. Sama alasannya karena saya trend follower. Saya menentukan trend melalui higher high, lower low, higher high apa? Higher low dan sebagainya dan kawan-kawannya. Kebetulan di sini saya lihat sudah membentuk PLN ya. PLN itu kayak petir nih bentuknya. Set, set, set. Nah bentuk petir. Di sini saya lihat ada beberapa area yang cukup menarik. Ini yang area sell pertama ada drop, base, drop yang cukup kencang. Ini sudah masuk ya. Ini kemungkinan harga, ya harga lagi di reject nih sama area-nya. Kemudian di area sell yang kedua. Saya lihat di sini ada area drop, base, drop. Tapi kurang oke yang kedua ini. Saya akan abaikan aja. Kemudian saya akan ambil yang sell area tiga. Personally saya akan ambil sell area satu dan sell area ketiga. Cara entry-nya sama. Teman-teman bisa entry di proximal-nya. Kemudian stop loss-nya 5 pips atau 5 pips plus spread di atas distal. Di sini juga boleh terserah. Silahkan diatur sendiri money management-nya dan RR-nya mana yang paling oke. Dan saran saya silahkan out sebelum area ini. Ini adalah area demand di action time frame di Euro-Aude. Nah ini paling tidak teman-teman exit setelah apa sebelum ini. Dan kalau teman-teman mau menahan TP paling jauh ada di sini. Yes ada di sekitaran sini. Teman-teman bisa lihat di 1.0.1.60202. Karena ini adalah area demand di daily. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa sell di sini. Sell yang kedua di sini. Sell yang ketiga di sini. Kalau teman-teman mau sell hanya di area tiga boleh aja. Boleh aja. Tidak ada yang salah. Tapi kalau peluangnya jelas kelewatan. Kalau dia langsung kayak gini harganya. Misalkan dia di sini ya kayak gini. Dia terus ngedrop gini ternyata. Teman-teman kelewatan nih peluangnya. Kalau saya sih personally saya ambil satu dan tiga saja. Saya pecah menjadi dua. Kalau biasanya saya entry 2% per transaksi. Saya akan pecah 1% di sell area satu. Kemudian 1% sisanya akan saya gunakan di sell area ketiga. Yes. Kita lanjut lagi ke NZD CHF. Ada dua area yang lumayan oke. Di sini kita bisa lihat dengan jelas ada rally. Base rally. Dan dia membentuk apa namanya. Lightning ini. PLN ini. Kayak petir. Iya kan. Teman-teman bisa lihat juga area di sini ada drop. Base drop di area bayang kedua. Silahkan dipecah entrynya menjadi dua. Atau ambil salah satu juga boleh. Kalau teman-teman mau ambil bayang satu. Cukup agresif. Resikonya bisa cepat terfield. Tapi mungkin bisa SL lebih dulu dibandingkan bay area dua. Kalau bay area dua teman-teman bisa entry lebih konservatif lagi. Tapi resikonya enggak kefield gitu ya teman-teman. Silahkan diatur sendiri money managementnya. Risk rewardnya boleh. Ditahan maksimal sebelum ini. Kalau teman-teman mau menahan TP1. Kalau saran saya sebelum ini sudah di close. Sebelum ini. Karena kita bisa lihat sama-sama di sini ada rally base drop. Rally base drop ini sebagai akan ganjel dikit nih di sini. Kalau misalkan harga langsung terus rally sampai sini. Kalaupun teman-teman SL. Teman-teman kalau SL langsung harga katakan langsung tembus saja bablas saja. Tanpa tedang aling-aling ya kata orang Jawa. Katakan gini. Enggak masalah. Namanya kita punya bisnis ya harus ada resikonya. Kalau enggak ada resikonya ya enggak mungkin dong. Sama kayak apa ya bisnis-bisnis yang lain teman-teman. Jadi jangan anggap forex menjadi media apa ya istilahnya. Banyak sekali teman-teman saya beranggapan bahwa Forex adalah jalan keluar terbaik yang akan menyelamatkannya dari Dari permasalahan keuangan yang dia miliki. Justru akan menambah beban mereka karena Kalau tanpa pengetahuan yang jelas. Karena tanpa data yang lengkap. Tanpa kepercayaan diri yang oke. Teman-teman akan tersiksa sendiri kalau teman-teman. Memaksakan diri untuk terjun. Nah karena saya sudah Mempunyai data yang cukup banyak. Melihat banyak sekali transaksi. Saya akan cukup yakin Dan percaya diri dengan Apa yang saya lakukan. Intinya seperti itu. Jadi Tujuan video ini dibuat sekali lagi bukan untuk di copy. Bukan untuk dipraktekkan Untuk real money. Kalau teman-teman belum punya Keyakinan diri sendiri. Jangan Sampailah untuk Entry di real market. Teman-teman harus punya Data sendiri. Video ini dibuat untuk Educational Purposes Only. Jadi Jangan salahkan saya kalau Ada Kerugian Dan saya gak mungkin minta Uang Anda Kalau teman-teman Mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Saya Dhani Indrawan Undur diri Salam Salam apa ya Ya Semoga Semoga KTP3 semua Udah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.